Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut saya coba Buat contoh Aplikasi sederhana Dari VBA Excel Membuat create model di tecla Jadi ada sempat ada pertanyaan Karena Beliau bisanya di VBA Dan belum Terbiasa menggunakan C-Sub Ini sebagai contoh di VBA Oke Saya bekerja makros Tecla model Ya klik tecla model ini Saya jalankan Muncul VBA Excel ini Dan pertama adalah Ya Nah seperti ini Ini adalah yang Simple Oke Saya hapus Kita coba bedain sekitar Ya ini Ini ya 8 lah ya Dan ini sekitar 12 Lalu ini 15 Terima kasih Oke Seperti ini Seperti ini Kita jalankan Oke Ya Seperti ini Aplikasinya berjalan Menggunakan Visual Basic For Application Bawaan Excel Atau bahkan juga bisa Menggunakan VBA Autoken Autoken Jika dibuat ya Oke Ini contohnya Untuk Yang sederhana Oke Jaraknya Sudah pas Ya 15.000 Ini Dan disininya 10.000 Sama S dan Y Oke Lalu bagaimana Kalau seandainya Kita punya data Dari Aplikasi lain Ya Bisa jadi dari Tegla sendiri Tegla ter Apa Paling tinggi Misal Kebetulan kita pakai Tegla Y15 Yang Sebagai contoh Tapi Data ini Dari Tegla 2017 Atau Daging terbaru Gitu ya Atau bisa jadi ini Berdasarkan dari Aplikasi lain Seperti Autoken Rapid Solidwork Navis Naviswork Ya Tapi Menggunakan Data Yang sesuai Kita butuhkan Yaitu Terdapat Profil Material Juga Start Dan Endpoint Oke Disini Kebetulan Sebagai contoh Saja Ada Sekitar 150 1557 Benda Disini Oke Jalannya Adalah Oke Macros Excel To Tegla 15 Karena ini Excel ya Kayak Run Ya Beginilah jadinya Ini adalah Data Yang didapat Dari aplikasi lain Dan Dijadikan Row dan Column Seperti ini ya Hasilnya Hasilnya Bisa dibuat Menjadi model Pada Tegla Paling lama Versi lama Seperti ini Dan ini Murni VBA Bukan 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 C-Sub Atau Basicnet Ini VBA Sebagai contoh Saja Sederhana Tanpa Ada Cutting Tanpa Ada Connection Tanpa Ada Baut Jadi Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Bahwa Di Excel Epo Tekla Itu Bisa Dibuat Dengan Beberapa Aplikasi Sesuai Kebutuhan Oke Sudah Nih Sudah Kelar Tugas Kita Oke Itu Aja Apa Namanya Presentasinya Kali Ya Sebut Presentasi Sebagai Contoh Buat Teman Teman Bahwa Menggunakan VBA Pun Kita Bisa Menjadikan Solusi Agar Bisa Membuat Membuka Tekla Model Tekla Yang Dibuat Dari Tekla Versi Baru Menjadi Versi Lama Sekian Dan Terima Kasih